hmm ini seger banget, airnya itu melimpah banget, rasanya manis seger tanpa penambahan gula dan ini juga lunak banget ya tidak ngeletis sama sekali, nah acara bikinnya itu juga mudah banget nah ini cocok banget ya untuk ide jualan ataupun untuk isian snack box atau untuk acara apapun ya mungkin ada acara hajatan ataupun arisan bisa dijadikan suguhan halo sahabat-sahabat ini semua jumpa lagi dengan saya, nah hari ini kebetulan saya lagi ingin makan yang seger-seger ada sedikit kejut gitu jadi saya bikin tape ketan hitam, nah ini tape ketan hitam yang saya bikin ini kuahnya banyak banget ya ini airnya melimpah banget dan ketannya itu anti ngeletis, tidak ngeletis sama sekali ini enak banget, lembut banget, empuk banget dan juga manis tanpa penambahan gula, manis banget, enak banget nah nanti ada tipsnya bagaimana cara bikin tape ketan hitam yang anti ngeletis dan juga manis ini enak banget karena saya itu enggak perangkosannya bikin tape ketan hitam karena saya suka sekali dengan tape ketan hitam karena biasanya setiap tahun, setiap hari raya kita selalu bikin ini aku mau coba lembut banget, seger banget, lembut banget ini cocok banget, ide rusak juga ini mau dikasih es, enak banget buat campuran es campur atau es apapun es teller, es teller, es teller, es oyen atau es apapun enak banget ini nah oke, kita langsung aja tentu videonya ya bagaimana cara membuat tape ketan hitam yang gampang banget dan dijamin anti ngeletis dan juga airnya melimpah dan bisa untuk ide jualan oke, langsung aja ya, let us cooking nah sekarang kita siapkan untuk bahannya ini ada 500 gram beras ketan putih ini direndam kurang lebih 2 jam untuk beras ketan putihnya ya dan ini nanti dicuci lagi sampai bersih nah setelah direndam, dicuci lagi ya kemudian ada 500 gram beras ketan hitam ini direndam semalam atau minimal kurang lebih 5 jam ya untuk beras ketan hitam ini nah nanti selesai direndam ini juga dicuci bersih ya dicuci lagi sampai bersih nah lebih bagus merendamnya itu malam hari sebelum tidur dan paginya ini beras ketannya sudah lunak nah karena beras ketan hitam ini jauh lebih keras ya dibanding dengan beras ketan putih nah kita rebus dulu 800 ml air sampai mendidih dan ini sudah mendidih airnya kita masukkan beras ketan hitam yang sudah direndam dan sudah dicuci bersih tadi ya kita saring ya kita saring kita tiriskan kita tiriskan maksudnya kita tiriskan airnya kita masukkan beras ketan hitamnya nah kita rebus sampai mendidih dan ini sudah mendidih tutup pancinya dan lanjut rebus kurang lebih 12 sampai 15 menit nah setelah 12 sampai 15 menit direbus kita buka tutup pancinya ya diaduk rata beras ketan hitamnya dan bisa dicek ya ini sudah agak lunak sudah lumayan ini lunak ya beras ketan hitamnya nah kemudian kita tambahkan 200 ml air kita aduk rata kita siapkan beras ketan putihnya yang sudah direndam dan sudah dicuci bersih kita masukkan beras ketan putihnya di dalam panci ke dalam panci ini ya jadi kita masukkan jadi satu kita campur dengan beras ketan hitamnya nah kita aduk rata beras ketan hitam dan putih supaya tercampur rata kita aduk seperti ini ini apinya masih nyala ya api sedang aja yang digunakan nah ini masih nyala dan ini sudah tercampur rata airnya sudah mulai masuk ya sudah berkurang dan kalau sudah tercampur rata gini baru kita matikan apinya nah kita matikan apinya kita bersihkan sisa-sisanya disini kemudian kita tutup dan diamkan selama kurang lebih 10 menit nah kita siapkan kukusan dan ini aku alasi dengan daun pisang seperti ini kukusannya dan ini setelah didiamkan selama 10 menit ini sudah siap di kukus aku alasi dengan daun pisang nanti supaya mudah saat kita mengambilnya ya biar gak lengket di pancinya nah kita masukkan campuran beras ketannya ke dalam kukusan jadi supaya nanti gak lengket saat kita mengambilnya supaya lebih gampang kita tata-tata disini ini sudah siap di kukus kita panaskan air secukupnya untuk mengukus ya nah kita letakkan gini campuran beras ketannya kita kukus ditutup ya kita kukus beras ketannya itu selama 30 menit nah setelah 30 menit dikukus kita buka tutup kukusannya ini boleh dicek dulu apakah sudah benar-benar lunak nah bila sudah lunak matikan apinya nah tutup kukusannya dan biarkan dulu kurang lebih 10 menit setelah didiamkan kurang lebih selama 10 menit kita siapkan nampan ya ini pindahkan campuran nasi ketannya ini ke dalam nampan atau kotak aku gunakan wadah kotak seperti ini ya sekali untuk proses fermentasi nanti jadi ini tadi didiamkan kurang lebih 10 menit setelah selesai itu tujuannya agar tidak ada lagi nasi ketan yang masih keras atau ngeletis ya nah supaya benar-benar matang dan lunak sempurna jadi caranya seperti itu jadi tidak ada istilah ngeletis lagi nah kemudian kita tunggu campuran nasi ketannya ini sampai benar-benar dingin nah sambil menunggu nasi ketannya dingin kita siapkan 4 putir ragi tape ya nah ini akan kita jemur dulu nah jemur di bawah sinar matahari ya selama kurang lebih 2 jam nah tujuan dijemur supaya hasil tapinya nanti manis sekali setelah dijemur ragi tapinya ini dihaluskan nah setelah beberapa jam ini campuran nasi ketannya ini sudah benar-benar dingin dan ini sudah siap diberi ragi untuk fermentasi nah ragi yang aku gunakan itu merek ini ya aku gunakan 4 butir itu aku pakai merek ini dan raginya ini sudah aku haluskan seperti ini setelah dijemur tadi aku haluskan pakai sendok aja jadinya seperti ini kemudian kita taburkan raginya di atas permukaan campur nasi ketan aku menggunakan saringan seperti ini agar raginya itu bisa merata jadi kita gunakan saringan atau ayakan ya seperti ini supaya nanti raginya itu benar-benar merata jadi supaya nasi ketannya ini terbalur semua dengan ragi secara merata nah lanjutkan sampai selesai semua nasi ketannya bisa terbalur rata dengan ragi nah mudah banget kok bikin tapi ketan hitam dan ini selesai pemberian raginya sudah merata ya ini ya sudah cukup rata kemudian aku tutup menggunakan daun pisang sampai tertutup rata aku gunakan daun pisang supaya aromanya itu sedap banget dan aku gunakan banyak daun pisang agar suhunya itu hangat dan aromanya benar-benar sedap karena disini lagi lagi agak mendung gitu ya jadi kadang-kadang hujan jadinya kurang hangat jadi aku tutup rapat gini aku tambahin banyak dan selain itu supaya aroma dari tapenya itu benar-benar harum banget kalau kita gunakan daun pisang kalau mau lebih manis lagi bisa ditambahkan kita gunakan daun jambu air nah kemudian kita tutup lagi kita tutup rapat ya kotaknya dengan tutupnya seperti ini kita mulai fermentasi dan selama proses fermentasi ini diletakkan di tempat yang bersih dan gelap ya jadi kita gunakan tempat yang gelap kita diamkan atau fermentasi campuran nasi ketan ini selama 3 hari 2 malam setelah di fermentasi selama 3 hari 2 malam ini saatnya kita membuka tutupnya jadi prosesnya itu 3 hari 2 malam itu sudah cukup jadi gak terlalu kecut dan manisnya sudah pas manis banget dan airnya juga sudah melimpa dan sudah tidak ada ragi yang masih berbentuk biasanya kan ada raginya itu masih kelihatan putih-putih dan ini sudah gak berbentuk semua sudah hanyut semua aromanya juga sudah segar sekali khas tape manis gitu ya jadi khas aroma tape yang manis banget gitu ini enak banget ini segar banget lihat ya airnya juga melimpah banget ini cara bikinnya mudah banget ini juga tape-nya itu lunak banget ini enak banget benar-benar enak lihat ya airnya benar-benar melimpah nah sempurna jadi gampang banget kita bikin tape ketan hitam dimix dengan beras ketan putih lebih enak nah ini aku pindahkan ke mangkok besar seperti ini ya aku pindahkan dulu tape-nya airnya banyak banget dan ini akan aku simpan di kulkas ya supaya raginya berhenti aktif jadi aku simpan dulu di kulkas nah dinikmati dingin itu segar banget ini setelah keluar dari kulkas nah aku mau sajikan aku taruh di mangkok seperti ini enak banget jadi aku suka kalau dicampur ya beras ketan hitam dicampur dengan beras ketan putih jadinya itu enak banget jadi tidak murni beras ketan hitam jadinya warna juga bagus airnya juga melimpah banget kalau beras ketan hitam murni biasanya airnya kurang banyak tapi kalau dimix dengan beras ketan putih airnya itu jadi melimpah banget nah supaya awet berbulan-bulan kalian bisa mengukusnya sebentar ya dan menyimpannya di kulkas seperti video sebelumnya ya cara mengukusnya masukkan tape di dalam mangkok kemudian letakkan mangkoknya di dalam kukusan nah kukus tape selama kurang lebih 15-20 menit tape bisa awet berbulan-bulan nah ini dia tape ketan hitam yang enak banget mantep deh nah airnya juga melimpah ini manisnya itu manis banget masih pun tidak dikasih gula tanpa penambahan gula dan ini juga lunak banget anti ngeletis ya tidak ngeletis sama sekali benar-benar sempurna ini bisa untuk ide jualan juga nah cukup mudah bukan membuat tape ketan hitam dimix dengan ketan putih nah silahkan coba ya semoga cocok dengan resepnya terima kasih sudah menonton video Dapur Hany semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya